Halo, selamat datang di Crystal News. Kali ini saya akan mereview film tentang berjudul The Interpreter. Ini melekan salah satu film yang dibintangi artis cantik Nike, Nicole Kidman, berjudul The Interpreter, yang dirilis pada tahun 2005. Film dimulai dengan memperlihatkan tiga orang pria tengah berkendara dengan sebuah mobil. Pria-pria itu bernama Simon, Sola, dan Philips. Di perjalanan, Philips yang merupakan fotografer mulai mengamadikan momen-momen di perjalanan sampai tibalah mereka di lokasi yang dituju, sebuah stadion sepak bola. Stadion sepak bola ini sudah lama tidak terpakai lagi, tapi di sini hanya Sleman dan Sola yang turun, sedangkan Philips menunggu di mobil. Setelah masuk ke dalam stadion itu, mereka bertemu dengan tiga orang bocah. Terjadilah percakapan antara mereka menggunakan bahasa suku yang merupakan bahasa asli daerah di Republik Matobo, Afrika. Sampai akhirnya, salah seorang bocah laki-laki mengantarkan mereka ke sebuah ruangan yang berisi banyak mayat manusia. Ketika sedang melihat-lihat kondisi di sana, tiba-tiba terdengar suara bocah laki-laki tadi berteriak dari luar. Simon dan Sola pun bergegas menuju sumber suara, sampai akhirnya, Philips yang mendengarkan suara tembakan segera keluar dari mobil dan mulai merangkak di antara semak pelukar. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil hitam, di mana terdapat empat pria di sana. Satu orang pria memakai setelan jas, sedangkan tiga lainnya berseragam tentara. Inilah The Independent Scene berpindah ke markas besar BBB. Terlihat suasana rapat berlangsung kontusif, dan tokoh Sylvia Brown sedang menjalankan tugasnya sebagai penerjemah. Setelah rapat selesai, Sylvia dan rekan-rekan yang pergi makan siang. Hingga malam harinya, Sylvia yang berencana untuk pulang ke apartemennya, teringat kalau ada beberapa barang miliknya yang tertinggal di ruangannya. Ia pun segera kembali untuk mengambilnya. Setibanya di ruangan itu, ia tidak sengaja mendengar sebuah percakapan dari sebuah headphone yang masih menyala. Terdengar suara pria sedang berbicara, yang isinya adalah tentang rencana pembunuhan terhadap Presiden Republik Matubu Afrika, Dr. Juwani. Sylvia yang kaget, karena lampu ruangan itu menyala, segera bergegas pelari meninggalkan ruangan itu. Di sebuah bar, di mana terlihat seorang pria dengan wajah yang lesu, tengah minum di bar tersebut. Ia adalah agen topping yang bekerja di Secret Service Amerika Serikat. Terlihat ia tengah berusaha menelpon seseorang, akan tetapi tidak diangkat, melainkan hanya voicemail saja. Sylvia baru saja tiba di apartemennya, mengirimkan email kepada seseorang, yang isinya, I heard something today. I'm worried about you. Where are you? Call me. Yang artinya, aku mendengar sesuatu hari ini. Aku khawatir denganmu. Gimana kamu? Segera hubungi aku. Pagi harinya, Sylvia yang akan berangkat ke kantor, tiba-tiba diikuti oleh sebuah mobil hitam. Ia pun berusaha menghindari, sampai akhirnya, tibalah ia di kantor PBB. Sesampainya di sana, Sylvia diminta menerjemahkan perwakilan dari Duta Besar Republik Matobu. Isi dari pembicaraan di sana adalah, keluhan yang disampaikan oleh delegasi Perancis, tuduhan genociden dilakukan oleh Presiden Republik Matobu, Dr. Stone. Pihak Republik tubuh merasa keberatan atas tuduhan ini. Dengan mengatakan, Presiden akan menggunakan hak bicaranya di majelis umum PBB untuk membantah tuduhan tersebut. Di luar ruangan, terdapat juga para demonstran yang menuntut agar Presiden wanita turun dari jabatannya. Selesai pertemuan tersebut, Sylvia segera melamporkan kejadian yang ia alami tadi malam ke bagian keamanan layanan Secret Service. Dan balik alam menyangkut keselamatan seseorang anggota Presiden. Agen Topin dan Woods ditugaskan untuk menyelidiki hal ini. Saat tengah mengintografi Sylvia Brown, Agen Topin terlihat tidak percaya dengan apa yang Sylvia ucapkan dan menganggap kalau ia hanya berbohong. Mereka pun memuliskan cari tahu seluruh latar belakang Dr. Suwani dan juga para lawan politiknya yang bisa saja merupakan salah satu pelaku dibalik rencana pembunuhan ini. Sebelum menjadi Presiden Son merupakan tokoh yang berhasil menggulingkan resim yang berkuasa pada saat itu. Akan tetapi, setelah menjabat sebagai Presiden, ia justru berubah menjadi diktator yang kejam yang melakukan genusida ataupun pembunuhan massal kepada orang-orang yang menentangnya. Ada dua orang lawan politiknya yang mendapat dukungan dari rakyat Matopo, yaitu Sola dan Kuman-Kuman. Kuman-Kuman di sini maksudnya bukan bakteri ya, namanya memang Kuman-Kuman. Di lain tempat, Sylvia tengah menelpon temannya menggunakan bahasa Matopo. Terdengar Sylvia bertanya tentang keberadaan Filip dan meminta bantuannya. Setelah menelpon, ia segera kembali ke apartemennya. Di tuta besar Matopo di Amerika, terlihat di sana Agent Topin tengah berdiskusi dengan pengawal pribadi Dr. Son, yaitu Mr. Lut, membicarakan tentang Sylvia. Mr. Lut pun menyalankan agar Sylvia diberikan tes folicrap atau tes kebohongan untuk mengetahui kalau apa yang disampaikannya memang benar. Esok harinya, Sylvia pun diberikan tes folicrap dan mulainya dengan menanyai beberapa pertanyaan. Dari hasil tes folicrap, Sylvia terlihat stres, akan tetapi belum tentu ia berbohong. Di sini juga terungkap fakta lain bahwa Sylvia dilahirkan dan dipasarkan di Republik Matopo. Sayangnya, orang tuanya dan adiknya meninggal setelah tidak sengaja mobilnya menginjak sebuah ranjau di sana. Fakta ini semakin membuat Agent Topin bingung antara mempercayai perkataan Sylvia atau tidak. Ditambah lagi keesokan harinya, melalui Mr. Lut, Agent Topin mendapatkan fakta baru tentang Sylvia, yaitu sebuah foto yang memperlihatkan Sylvia tengah berada di tengah-tengah kerumunan aksi antisun, di mana di dalam foto itu juga terlihat shola yang tengah berorasi. Ia pun kemudian memperlihatkan foto itu kepada Sylvia. Sylvia mengatakan bahwa itu memakan aksi damai, dan dalam foto tersebut ia hanya sebagai seorang pendengar. Topin pun juga bertanya perihal orang tua Sylvia yang mati terkena ranjau. Sylvia menjawab bahwa di Afrika, balas dendam hanya akan menambah kesetiaan. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak berniat untuk balas dendam kepada Juwani. Setelah itu, Sylvia bergegas pulang menuju apartemennya. Terlebih dahulu ia mengecek emailnya, tetapi tidak ada email balasan dari temannya. Karena bosan, ia pun kemudian memainkan serulingnya. Tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Dan saat diangkat, tidak ada yang menjawab. Alangkah kagetnya Sylvia ketika melihat seseorang yang sedang menggunakan topeng, berdiri tepat di luar jendela apartemennya. Polisi pun bergegas menuju apartemen Sylvia. Saat tengah memeriksa seluruh apartemen Sylvia, ternyata pelaku meninggalkan topeng yang dipakainya. Pada topeng itu juga terdapat rambut milik pelaku. Ditambah lagi, Sylvia mengatakan bahwa ia sempat meninggalkan kunci apartemennya, yang kemudian ditaruh di dalam loker di kantornya. Karena kejadian itu, polisi dan secret service pun memutuskan untuk mengawasi apartemen Sylvia. Hingga keesokan harinya, mulailah polisi mencari tahu siapa pemilik rambut itu, dan juga siapa yang berdugas sebagai berdugas kebersihan pada jam Sylvia meninggalkan kuncinya di loker. Diketahui, berdugas kebersihan itu bernama Zat Jamal, yang tinggal di Kron. Polisi pun bergegas menuju apartemen Zat Jamal. Saat tiba di lokasi, ternyata yang membuka pintu adalah teman satu apartemennya, yang kalau kita lihat balik ke belakang, pria inilah yang ada pada saat pembunuhan Sola dan Simon, di awal film tadi. Ia pun mengatakan kalau Jamal tidak ada di tempat, berpindah ke apartemen Sylvia. Sylvia yang mendapatkan telepon dari temannya Philip, segera bergegas pergi dengan menggunakan motornya, untuk menemui Philip di sebuah taman, dan polisi pun secara diam-diam mengikutinya. Saat bertemu, Philip menceritakan semuanya, yang menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian penembakan yang dilakukan di Gavocach di awal film tadi. Philip menceritakan pada suatu hari, ia mendapatkan telepon dari anggota kuman-kuman, yang mengajak untuk melakukan pertemuan dengan Zola. Mereka mengatakan kalau kelompok mereka bersatu, maka resim suami akan mudah digulingkan. Tapi ketika sampai di lokasi pertemuan, yang merupakan sebuah stadion sepak bola, Zola dan Simon justru dibunuh. Di sini ini sejebakan katanya. Fakta menarik lainnya adalah, ternyata Simon memakan kakak kandung dari Sylvia. Di sini Sylvia sudah tahu kalau Zola tewas, tapi ia belum tahu bagaimana keadaan kakaknya. Philip pun berbuang dengan mengatakan kalau Simon masih hidup. dan mereka pun sekurang berpisah. Pada momen ini, ada tiga orang yang tengah diselidiki oleh polisi. Jin gambar yang merupakan teman sekamar jamal, kuman-kuman yang merupakan lawan politik, Johani serta Sylvia itu sendiri pada suatu pagi. Sylvia pergi ke sebuah stasiun untuk menunggu bas. Hal ini membuat polisi bingung, karena di waktu bersamaan. Jin dan kuman-kuman menaiki bis yang sama. Kuman-kuman yang secara tidak sengaja mendengar Sylvia berbicara bahasa Matopo. Hal ini pun tentu saja menarik pelatihan kuman-kuman. Mereka pun mulai mengobrol satu sama lain. Dan Sylvia mengatakan, kalau kuman-kuman yang sudah membuluh Zola. Kuman-kuman menyangkalnya. Di tempat lain, terlihat agen Tobi dan rekannya sedang menggeledah apartemen Zad Jamal. Alangkah terkejutnya mereka, ketika menemukan bahwa Zad Jamal telah tewas, dan ada beberapa bom rakitan di sana. Sampai akhirnya, dokter ledakan itu menewaskan kuman-kuman. Dan satu agen polisi, Sylvia dan Jendral Mba, sudah terlebih dulu, turun dari bas sebelum bom itu meledak. Zen ini tentu saja membuat polisi bertambah bingung. Siapa ada yang dibalik aksi ini? Karena dua orang lawan politik Presiden Suwarni sudah tewas, Zola dan kuman-kuman. Dan juga Sylvia yang ada di lokasi kejadian, semakin membuat polisi bingung. Ditambah lagi, agen Tobi mendapatkan foto lama Sylvia, di mana dalam foto itu terlihat Sylvia dan kakaknya, serta beberapa pemberontak sedang memegang senjata. Sylvia berkilah kalau itu sudah sangat lama, dan ia sudah keluar dari kelompok itu. Keesokan harinya, teman Sylvia yang bernama Philip ditemukan tewas di kamar mandi. Ia meninggalkan sebuah tas, di mana tas itu berisi surat kepada Sylvia, yang menuliskan bahwa kakaknya yang bernama Simon telah tewas. Mengetahui hal itu, Sylvia terlihat sangat terpukul dan marah. Di dalam buku itu juga tertulis catatan nama-nama korban genosida yang dilakukan oleh. Malam harinya, agen Tobi yang mengawasi Sylvia dari seberang apartemennya, melihat jin gambarnya sedang berada di dalam apartemen. Sylvia sambil memegang senjata, ia pun segera berlari menuju apartemen. Terjadilah baku tembak di sana, dan jenderal tewas di tempat. Tetapi Sylvia tidak ada di sana, melainkan sudah kabur, sebelum jin. Setiapannya di rumah, Tobin mendapatkan pesan dari Sylvia yang mengatakan bahwa ia memutuskan untuk kembali saja ke Afrika. Penyelidikan pun kembali dilanjutkan. Salah satu agen yang bernama Akenmo, ditugaskan untuk menunggu kedatangan Sylvia di bandara, yang akan merangkak ke Afrika, dan juga mereka melacak panggilan telepon mirip Jamal, dan mencoba mengidentifikasi salah satu nomor yang sering di teleponnya. Diketahui, pemilik nomor itu bernama Markus. Saat melihat foto Markus, agen Tobi yakin kalau ia sudah berada di gedung BBB ini. Karena ia sempat berpapasan dengan Markus. Hingga dibalas saat kedatangan Presiden Republik Matoba, Dr. Rohani, para anggota keamanan pun didugaskan untuk menjaga lokasi, saat Juwani tengah menyampaikan pidatonya. Agen Tobi melihat bahwa pengawal pribadi Suwarni, Mr. Lut, tidak ada di tempat duduknya. Ia pun secara tidak sengaja melihat lubang kecil di kaca, salah satu ruang pun tercemah. Dan segera berlari mengamankan Presiden Surami ke ruang pengaman. Kemudian bergegas berlari menuju ruang penerjemah di sana. Di sana sudah Mr. Lut dan Markus, yang tewas tertembak misterius, mengatakan kalau ia berhasil mencegah rencana pembunuhan Presiden Surami. Akan tetapi, Agen Tobi tidak percaya begitu saja. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, yaitu senjata Markus, mati yang tidak berisi peluru, serta misterius yang sudah mengenakan sarung tangan, seperti sudah dipersiapkan agenmu. Yang didugaskan menunggu Sylvia, ternyata tidak mendapati di sana. Ternyata Sylvia sudah ada di ruang pengaman bersama Dr. Suwani, dan juga sudah menontonkan senjatanya bersiap untuk membalaskan dendamnya. Agen Tobi yang menyadari hal itu segera berlari menuju ruang pengamanan. Setelah masuk, Agen Tobi pun berusaha memujuk Sylvia untuk menaruh pistolnya, dengan mengatakan bahwa dokter suami akan diadili di pengadilan, kriminal internasional. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Sylvia pun menuruti perkataan Tobin. Fakta yang sebenarnya adalah, rencana pembunuhan itu sengaja dibuat oleh Dr. Suwani sendiri, karena ia beranggapan bahwa pemimpin yang hampir terbunuh akan menaikkan kredibilitasnya, dan pembantaian atau kinesiden dilakukannya akan segera dilupakan. Namun, sayangnya, rencananya gagal. Ia pun akhirnya diadili di pengadilan internasional atas tutuan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan Sylvia kembali pulang ke Afrika, dan film pun berakhir. Sekian cerita dari film The Interpreter. Semoga video ini dapat menjadi hiburan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel kami, supaya tidak ketinggalan film-film seru lainnya. Terima kasih.